Gokil, 120 joklat, berhenti langsung ya? Langsung berhenti Gokil, wah itu sih gokil sih Kecelakan parah itu berarti Kalau pakai mobil sekarang, udah jadi apa tau deh Udah remak gitu Mobil dianya juga hancur om Tapi dianya gak kenapa-napa Kaca depan pecah, kaca belakang pecah Depannya begini nih Tiang segini gini om, buset dah Itu kan begitu nabrak mobilnya begini Sebelahnya ada pohon rubuh pohonnya Serius Kan begitu nabrak, ngebuang disini Ada pohon di sebelahnya Rubuh Rubuh pohonnya Rubuh asli Dibobor kejadiannya? Dibobor Itu isi itu nya gak nipah gitu ya? Enggak, enggak kenapa-kenapa Pengok, si tiangnya tuh pengok gitu Ini kalau kita bicara bukan Maksudnya kita gak ngomongin takdir gitu ya Kalau dia pakai mobil-mobil biasa Lewat, gue bilang Kalau dia bukan pakai mobil Eropa yang bener-bener safety gitu ya Lewat tuh anak Keamanan sama kenyamanan mah udah jangan ditanyain deh Keamanan, kenyamanan oke Oke selanjutnya Mobil LCGC Dari Arta Raditya Gue bacain nih komennya Bang mau tanya Kalau mobil LCGC Ayla Punyaku juga begitu Kalau kecepatan 80 Serasa Band Band depan kiri Ogel-ogel Ogel-ogel gitu Apa penyakitnya? Sama udah ganti Lingkaret Lingkaret support shock Terus tetep berisik Dan kalau kecepatan 80 Ke atas Egol-egol bang Dia tuh komen di Customer lo yang orang Bekasi ya Oh iya Om Iim Iim ya Om Iim bener Ogel-ogel dia Itu dia kan nih Gue harus berubah jadi dukun dulu nih Dia mobil LCGC Ayla nya tuh Iya kan Kecepatan 80 Serasa band di depan kiri Ogel-ogel Kita anggap dia udah spuring balancing ya Kita anggap dia udah spuring balancing Dan masih seperti itu Nah ogel-ogel yang dimaksudnya ini nih Goyang-goyang begini Atau ngebuang-buang Sekarang kita anggap ngebuang Oke Ya Kemungkinannya tirot Long tirot Baljoin Sayap Atau Rekstir Oke Tuh lima Bukan berarti lima-limanya rusak ya Iya Bukan lima-limanya rusak Ini predik Ini gue lagi jadi dukun nih Gue lagi jadi dukun dulu nih Oke Antara lima item itu Nah Kalau Dia kerasanya kayak bergetar Iya Sedangkan dia udah spuring Dan dia udah balancing Itu kemungkinannya dari CV join bagian dalam Apa? CV join CV join Kalau ada yang bengkel bilang kohol Ada yang bilang as roda dalam Ada yang bilang CV join dalam Pokoknya itulah Drive shaft Banyak kan bahasanya kan Bahasa kerennya tuh drive shaft tuh Drive shaft Yang nempel di gearbox seperti permasalahan mobil Om Iim Oh Om Iim Betul Itunya aja dicek Dibongkat Diliat Gemuknya masih ada gak Oke Kalau gemuknya kering Coba digemukin dulu Itu kan Sambil dibuka Itu kan di dalamnya ada Kayak tiga gini Kayak lambang mercy Ini ada bearingnya bulat Tiga biji Nah si bearing dicek Kalau ini udah-udah jebol Ganti Kalau ini semua masih bagus Itu namanya apa? Sorry Om Drive shaft Drive shaft Nah si bearing ini Kalau udah jebol Berarti harus ganti satu set Drive shaftnya Yang as roda dalamnya Nah kalau ini bearingnya masih bagus Si drive shaftnya harus dipegang Dia rumahnya udah kemakan atau belum Karena kan kalau gak ada gemuk Otomatis besi sama besi bergesek Otomatis rumahnya pasti kemakan Oke Kalau gue kadang suka gue akalin dulu Gue ganjel Dicoba Kalau hilang masalahnya Mau diganti monggo Mau sementaun monggo Sementaun ya Pilihannya ada di pemilik mobil Lu ganjel tuh pake apaan mal? Rahasia dong Apalah Oh iya Gak pake sponge Pake sponge Gak mana ada rahasia gue Tapi apa namanya Sementaun terserah tuh ya Terserah Balik lagi ke yang punya mobil Jadi kasarnya gini Drive shaft kan segini panjangnya ya Yang luka disini Di bagian yang luka gue ganjel Otomatis dia mundur kan Ke bagian yang masih bagus Tapi namanya diganjel pake alat apapun Apa ketahanannya kan gak tau kita ya Nah kalau masalah ketahanannya Gue gak tau Tapi kalau masalah bahayanya Insyaallah enggak Oh gitu ya Enggak Gue sering juga kan disini Untuk para kaum du'afa Sesuai dengan tagline Denku channel Cari bengkel murah tapi mobil beres Gokil Karena kan temen-temen mal Apa namanya Aduh gimana nih gue gak ada duit Gue kalau apa-apa ganti Aduh gimana dong Nah enaknya disini bisa lu komunikasiin sama om kamar Oh kalau diganti berapa diakalin berapa Iya Iya kan Nah itu dia Jadi masalahnya tadi Itu yang tadi malnya Terus Apa namanya Apalagi mal Selain itu mal Tadi yang lu bilang Paling cuman itu aja Kalau untuk mobil itu Aila ya Ogel-ogel itu dia Iya Kalau saran gue sih Coba di cek aja dulu Yang tadi gue sebutin semua tuh Di cek dulu Mana yang Kena Kenapa di atas 80 Karena mungkin dia udah Gitarannya udah makin tinggi ya Mungkin kalau di bawah 80 Lo masih so far Masih aman loh Jadi gak kerasa kali ogel-ogelnya tuh Ini dengan catatan Dia udah spuring dan balancing ya Kalau belum spuring dan balancing Wajib spuring dulu Siapa tau Dengan spuring balancing Clear ya Hilang ya Oke Nah itu Pertanyaan dari Arta Raditya Buat temen-temen yang punya mobil LCGC Lu kendala masalah itu Bisa dilakukan awal Spuring balancing Yang kedua yang tadi Dijelasin tuh Maom Kamal Gue gak bisa balikin lagi ceritanya Gue bingung Ada berapa keempat ya Lu rewind lagi aja videonya Sejujurnya gue bukan ahli otomotif Gue masih juga belajar Karena gue sendiri ngobrol aja Masalah otomotif Oke Jadi itu aja om Kamal ya Biasanya sih dari Dari itu-itu aja sih Yang sering terjadi sih itu Nah lu kemarin yang om Imi itu Masalah itunya ya Iya sama Dia ganti apa sih Kayak plat yang katanya Ada ring di dalamnya Nah itu ring itunya gak ada Jadi dia goyang Itu om Imi gokil Dia udah ganti ban Wah udah Wah gokil Abisnya udah lumayan Black steer Beli baru lagi Gokil Itu gue total-total di video itu tuh Berapa sih Hampir 20 juta Banyak lumayan dia Jajannya banyak banget itu Ujung-ujungnya dijual mobilnya Jadi dijual Kan dia katanya gak mau tuh Dijual Dijual akhirnya Dijual kalau gak salah Terakhir kesini lagi kan pake Innova Oh gitu Iya kadang bikin video sama lu Dia bawa Innova Belum om Terakhir bilang sama gue Oh belum dijual Belum Belum Tapi gak tau sekarang Soalnya nyari Civic Nova Oh gitu Belum lama Dia sudah pulang dari sini tuh Dia nyari Civic Nova Iya Halo om Imi Apa kabar Semoga sehat selalu om Imi ya Sibuk omnya sibuk Kapan ke bengkel Kafka lagi Ketemu Saya Denkus Channel Kita bikin konten lagi Selanjutnya om Imi Terima kasih om Imi Sharingnya tuh Di video sebelumnya Ada sharingnya om Imi Pengalaman dia Mobilnya yang bermasalah Habis puluhan juta Belasan juta lah katakanlah Ke om Kamal Bengkel Kafka Langsung tuntas Gak usah pake belasan juta Beres Oke om selanjutnya Kita bacain Komentar dari Johannes Freddy Om bahas Opel Blazer Mobil yang nyaman Tapi banyak yang takut Gue pernah Si Vicky Temen SMA gue Si Vicky Dia beli Opel Blazer Anjir nyaman ya Nyaman Tapi katanya ya cukup lumayan Kalo si bahan bakarnya Tapi gue gak ngerti sih Maksudnya dia takut Dan gue ngerasain itu Mobil waktu masih baru Temen gue punya Gitu ya Gokil Nyaman anjir Kalo ngomongin nyaman ya Interior ya Tapi emang mungkin Untuk saat sekarang Kalo gue aja Pribadi Bisa bilang Ngeri-ngeri Sedap gue merah mobil itu Paling kan banyak Masalah apanya Kendalanya kan di spare part Mahal ya Bukan mahal Mungkin udah agak sulit Mahal mah Bisa dicari Bisa dibeli Agak sulit Gatau karena gue belum dapet link Untuk spare part mobil itu Ditambah juga gue jarang pegang Mobilnya Dan lebih ke menghindari juga Karena memang bukan mobil yang biasa gue kerjain Gitu Agak ngeri-ngeri sedap juga sih Kan itu mobil kalo gak salah Permasalahan utamanya itu Panas Gitu ya? Ya Overheat ya Overheat Tapi dulu Dulu sih ya Dulu ya Maksudnya Di saat mobil itu baru keluar Ya gue gak ngerti juga ya Gue pake mobil itu Sama temen gue Pergi kemana dunia pun Belum pernah sih Overheat Gitu ya Di saat baru Oke Pas baru-barunya Pas baru banget Tahun berapa nih om Barunya? Waktu itu Dia sih beli Bapaknya tahun 97 Cuman pergi main sama gue Di tahun 2002an lah Oke Jadi itu mobil usia baru 5 tahunan Oke Masih Bandel ya Masih kayak baru lah Mobilnya gak pernah dipakor Ini temen gue Sultan di jamannya Oh iya iya Sultan di jamannya Namanya siapa tuh? Namanya siapa ya? Jangan disebutin Sekelas blazer aja Jadi mobil pinggiran om Jadi nongkrong di garasi Beli karena demen doang Bapaknya Tajir gila Itu Ya kita kan numpang aja deh Numpang enak aja kan Terakhir itu Dia kecelakaan Pake mobil itu Lari 120 Nabrak tiang Dia Panggulnya copot Tapi mobilnya Hancur Tapi dia cuman copot Panggul doang Karena nahan setir Super safety emang Mobilnya gokil itu Iya sih Lo kalau ngeliat Lo tau tiang Tau tiang billboard kan Segini tuh tiangnya Itu nyikat itu Nantup Di toh? Enggak di jalan biasa Cuman lagi kenceng Dia lari Darah muda Jadi kalau misalnya gue disuruh cerita Masalah opel blazer Mohon maaf Gue gak bisa Jadi gue gak tau Mendetailnya ya Jadi Di saat dulu Gue pernah pake itu Pertama opel blazer Sama temen gue Yang kedua Seferolet blazer Kan keluar Setelah opel Enggak ngirim lagi ke Indonesia Diterusinnya sama Seferolet Kan blazer Tahun berapa toh om? 2004 Kalau gak salah Waktu itu punya temen gue Dia beli baru juga tuh Opel blazer jadi terakhir produksi Di 2002an itu ya 2097 itu ya Kalau terakhir produksinya Gue gak begitu tau Maksudnya gak keluar lagi Pokoknya 2004 tuh keluar loh Di tahun 2004 Temen gue Yang lain lagi tuh Beli Seferolet Pokoknya tahun 2000an ke atas Dia tuh Seferolet Gue gak begitu apal Soalnya mobil itu Jadi kalau Kan gak terlalu familiar juga Itu mobil disini Cara baru beli mobil saat ini Cuma di Carsam Dan buat kalian yang mau trade in Gue sarankan Kalian datang ke Carsam Karena disini Ketersediaan mobilnya Banyak banget Dari semua jenis mobil Dari tahun yang muda Sampai dengan tahun yang tua Kalian tinggal pilih Sesuai keinginan Dan kebutuhan Mobil impian kalian Tentunya Harganya worth it Terjangkau Dan yang paling penting Yang paling gue suka adalah Dia garansi 1 tahun Dan juga inspeksinya Sudah melewati 175 titik Dan kalau kalian udah pilih Mobilnya dan ternyata Waduh kayaknya kurang suka nih Dalam waktu 5 hari Kalian bisa tukar Uang kembali 100% Atau kalian bisa tukar Dengan unit yang lain Dalam waktu 5 hari Oke selanjutnya Buat cek unit Cek harga Bikin janji Appointment Langsung masuk ke Link Carsam Udah gue contumin Di deskripsi video ini Langsung klik Kunjungi kepoin Ke Link Carsam Jadi bener-bener Orang-orang tertentu lah Di saat boros Bensinnya boros asli Berapa banding berapa sih kira-kira 1617 lah Lumayan ya Agak garong juga Aus lah Kita kan nyarinya yang Tarikan yang wakil ya Berapa sisi ya om ya 2 ribuan lebih lah ya Lebih pastinya Kalau tarikan dibilang kenceng Enggak Kalau dia SUV Mana bisa lari SUV Tapi tenaganya Iya gede Jadi kayak Buat Apa Nanjak-nanjak Jalan rusak tuh Emang iya Tapi kalau misalnya Pengertian menurut lo nih Lo kan juga pernah nyobain tuh ya Di tahun itu ya 2002 yang lo bilang Ini gue gak tau sih Yohanes ini Banyak orang takut Takutnya takut dari Dia Ya pastinya dari segala macem Pertama Spare part Dari harga Perawatan kali ya Ya Jadi dari harga spare part Dari nyari spare partnya itu sendiri Terus Ya mobil kita bicara Mobil udah lama Otomatis udah banyak tangan Ya Seperti yang video yang Seudah-udahnya pernah gue ngomong Masalahnya Pastikan elektrikal Kabel-kabel ini Itu segala macem Kalau itu semua udah gak proper Mobil jadi gak Gak proper juga Nah terus kalau ada pertanyaan Misalnya ada yang punya Opel Blazer Ya Opel Blazer Ada permasalahan Lo bisa menangani gak itu? Enggak Wah itu dijawab tuh? Enggak Enggak bisa Dan kalau menurut lo Bengkelnya gak cukup Gak banyak ya Untuk menangani mobil itu Pasti ada ya? Cuman memang gak banyak Gak banyak Gak banyak Tapi ada Oke Jadi saran gue Kalau untuk mobil-mobil yang kayak begitu Mendingan kalian ngebengkelnya ke spesialisnya aja Oke Yang paling simpelnya Kalau mobil lo dateng Ada masalahnya Anggap misalnya Sensor A rusak Gitu ya Kalau lo datengnya ke spesialis Mobil yang sama ke yang lo bawa Mungkin ada 3-4 biji disitu Minimal bisa coba dulu tuh sensor pindahin Iya sih Kalau di mobil itu sehat Dipasang disini Masih tetep gak sehat Berarti kan bukan sensornya yang rusak Bisa kabelnya Bisa ecunya Bisa ininya Wah macemnya kan banyak Cepat tuh ketemunya ya Iya Udah gitu Kalau orang yang spesialis itu kan lebih Lebih tau nih Lebih hafal seluk-beluknya Seluk-beluknya ya Iya Makanya gue kalau disini Kalau sekarang ditanya Gue lebih fokus ke mobil Jepang-Korea aja Walaupun gue sering Dulu sering megang Eropa juga Tapi Eropa juga kan Eropa tahun tua Tapi sekarang Kalau Eropa tahun tua juga Gue gak begitu Welcome sih sebenarnya Nerimanya gitu Karena Ya alasan yang tadi gue bilang itu Kita lagi bongkar Perlu spare part Susah Mobil ngejuruk disini lagi Kadang yang punya mobil Om aja deh yang cari Pening Pala gue Itu jadi gue Mendingan Dan lu kalau misalnya Sifatnya lu tuh Kalau udah nerima Kayak lu tanggung jawab nih Iya dong Habis sampai selesai Bawa lagi nih Gue gak bisa Gak bisa Kayak lu ada tanggung jawab moral Iya Makanya Jadi lu mendingan Kalau misalnya Kira-kira lu bisa Pandanya Pahitan di awal Gue gak bisa Sorry deh Iya sih Jadi orang itu Gue kan makanya Kalau ada yang nanya Kadang mau ke bengkel Om gini-gini Gue suka tanya Mobil apa Pastiin dulu ya Di awal Jadi kalau misalnya Kira-kira mobil yang Memang gak bisa Kepegang sama gue Buat apa Gue paksain Gitu Palingnya gue arahin Kalau mau ke temen gue Misalnya mobilnya Mercy Anggap tahun 2012 Gitu Ya paling gue arahin Ke bengkel kawan gue Yang biasa Megang mobil Kayak gitu Gitu Jadi gue lebih mendingan Anggap aja Gue spesialis Jepang Sama Korea Gitu Walaupun mereknya banyak Betul Oke nah itu Udah dijawab nih ya Johannes Freddy Jadi Om bahas Opel Blazer Mobil yang nyaman Tapi banyak yang takut Nah kayak gitu ya Tadi udah dibahas Kalau ngomongin Kenyamanan Mungkin nyaman om ya Terus kokoh juga Mobil itu Luar biasa Pernah kejadian Sama sahabatnya Om Kamal Tabrakan Tabrakan Asli Itu Dia cuman Gara-gara Ini aja nih Copor Ini apa Itu bisa dibilang Tabrakan yang 120 Gokil Lari 120 Berarti langsung ya Langsung berhenti Gokil Oh itu sih gokil sih Kecelakan parah Itu berarti Kalau pakai mobil sekarang Jadi apa Jadi apa Tahu Nggak ngerti Uh remak Tapi mobil Dia nya juga Hancur Om Tapi dia nya Nggak kenapa Napa Oke Kaca depan Pecah Kaca belakang Pecah Depannya Begini Tiang Tiang segede-gini Om Buset Itu kan Begitu nabrak Mobilnya begini Sebelahnya ada pohon rubuh Pohonnya Kan begitu nabrak Ngebuang Ada pohon di sebelahnya Rubuh Rubuh Pohonnya Rubuh Ngomongin takdir gitu ya Kalau dia pakai mobil-mobil biasa Lewat Gue bilang Kalau dia bukan pakai mobil Eropa Yang bener-bener safety gitu ya Lewat tuh anak Itu tangan ini dia Copot aja Patah tuh Karena dia nahan setir Megang setir Nahan Jadi Kegituin ya Jadi Kedorong Kedorong Wah gokil sih Yang di sebelahnya pakai safety belt Sebelahnya aman Aman Oh di kedua ya Cuma ngecap disini safety belt Di ruang Nah itu udah dibahas tuh Opel Blazer Yang Apa namanya Mobilnya kokoh Kenyamanannya oke Keamanan sama kenyamanan Udah jangan ditanyain deh Udah gak akan diragukan lagi Keamanan kenyamanan oke Cuma masalah perawatan Karena mobil itu Udah lama ya Udah lama Dan ketersediaan spare part Ya mungkin masih ada Tapi agak susah Karena kan Dijamannya aja Dia gak Bisa dibilang Gak booming kan Penjualannya Jadi Cuma sedikit gitu unitnya Mahal juga kali tuh Mobil kayaknya Mahal Bener Iya ya Mahal Karena kelasnya kan Kelas Eropa dia Opel Oke Oke Nah itu udah dibahas Johannes Freddy Jadi temen-temen yang Mungkin yang masih punya Opel Blazer Boleh dong cerita Dan Boleh juga sharing Kalau misalnya Ternyata Enggak sih Gue ada bengkel Beberapa pegangan gue Dan itu bagus Boleh dong Karena kan kita juga gak tau ya Siapa tau ada yang tau gitu kan Silahkan dong Komen Di kolom komentar Kasih tau Jadi temen-temen yang gak tau Yang punya mobil Opel Blazer Atau yang Ah terserah deh Gue tetep cinta nih Yang mobil itu Gue pengen beli Karena dulu gue punya Kenangan manis Blah-blah-blah Di tahun itu Lo tetep pengen beli mobil itu Dan lo Susah gitu kan Nah dengan ada yang komen Kan bisa Saling komunikasi Saling kasih informasi Oke Thank you buat Johannes Freddy Komentarnya Udah gue bacain Sampai jumpa Don't let somebody take your time And you're worth it